Mengapa pembahasan Undang-Undang IKN terkesan sangat terburu-buru? Pemerintah dan DPR tidak pernah mau belajar, padahal pengalaman sebelumnya dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dilakukan dengan sangat buru-buru, pada akhirnya dinyatakan tidak layak, inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dari sisi prosedur, belum dari sisi substansi isinya, yang banyak bermasalah. Pada saat Indonesia masih belum terlepas dari pandemi, ekonomi yang belum pulih, dan rakyat masih dililit berbagai masalah, maka kenekatan dan sikap ugal-ugalan pemerintah dan DPR untuk memutuskan pemindahan Ibu Kota melalui Undang-Undang IKN ini wajib untuk dikritisi. Beberapa hal yang menjadi alasan tidak layaknya pemindahan Ibu Kota ini diantaranya yang pertama. Pemindahan Ibu Kota Negara akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang, sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. Pada fakta yang terbaru, menurut situs IKN yang dikutip beberapa media, proporsisi 19,2% yang menjadi tanggungan APBN bergeser menjadi 53,5% pendanaan IKN dari total sekitar Rp 466 triliun, dan 46,5% sisanya menggunakan dana lain dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, swasta dan juga BUMN. Karena itu, meningkatnya anggaran APBN tersebut tentu akan menyebabkan utang negara meningkat, sehingga biaya pembayaran bunga semakin besar. Tahun ini saja mencapai Rp 417 triliun. Maka pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat, sebab porsi anggaran untuk belanja publik yang berdampak luas, seperti subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur pedesaan, tentu akan berkurang. Alhasil, dalam situasi pendapatan yang sangat cekat, sehingga harus bergantung pada utang dan peningkatan berbagai tarif pajak, pemindahan IKN menjadi sangat tidak keuntungan. Forum pemuda dan mahasiswa Islam Bogoraya ingin memberikan pernyataan sikap kami. 1. Pemindahan Ibu Kota Negara tidak memiliki urgensi, karena seharusnya pemerintah fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang belum usai, serta mengembalikan stabilitas ekonomi negeri. 2. Pemindahan Ibu Kota Negara akan semakin merusak ekologi di daerah Kalimantan Timur, yang kondisinya saat ini sudah semakin parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu. Terlebih, calon lokasi Ibu Kota Baru, yaitu Penajam Pasir Utara, pernah mengalami banjir parah pada akhir tahun 2021 silam. 3. Pemindahan Ibu Kota Negara akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang, karena meningkatnya utang negara dengan pembayaran bunga yang semakin besar, sehingga akan membuat negara semakin tidak berdaulat dan rakyat semakin menderita. 4. Pemindahan Ibu Kota Negara dinilai merupakan proyek yang syarat akan kepentingan para pemilik modal, yakni swasta dan asing. 5. Pemindahan Ibu Kota Negara mempertegas posisi pemerintah dan politisi yang cenderung bekerja melayani kepentingan oligarki daripada keselamatan rakyat dan lingkungan. Oleh karena itu, kami Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam Bogoraya 1. Menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara dan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dengan alasan apapun karena mengusik rasa kemanusiaan. 2. Menyeru kepada penguasa untuk menghentikan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara karena akan menyebabkan banyak dampak ekonomi maupun ekologi. 3. Menyeru kepada penguasa untuk segera menghentikan investasi asing karena akan menyebabkan makin kuatnya cengkraman negara asing dan membuat negara semakin tidak berdaulat. 4. Menghimbau kepada pemerintah untuk fokus menangani permasalahan pandemi COVID-19 yang masih belum tuntas.